Nah ini kawan-kawan ku sekalian ya verifikasi pertahanan keamanan telah mencapai limit Nah disini kawan-kawan ku sekalian ya jangan panik ya Oke Nah seperti ini kawan-kawan ya Di login yang kedua ini aman kawan-kawan ku sekalian ya Tanpa menggunakan verifikasi sandi keamanan Simple ya caranya kawan-kawan ku sekalian ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jalan Pintar Channel ya kawan-kawan ku sekalian ya Di video kali ini saya akan membahas Tentang bagaimana caranya mengatasi ya verifikasi pertanyaan keamanan Yang telah mencapai limit kawan-kawan ku sekalian ya Ini sangat penting ya kawan-kawan ku sekalian ya Apalagi kita akan melakukan transaksi Akan tetapi kita tidak bisa melakukan transaksi Sebabkan verifikasi keamanan kita telah mencapai limit Biasanya penyebabnya adalah kawan-kawan ku ya login tidak teratur Ataupun kita memasukkan kata sandi pertanyaan tersebut Banyak salah ya Oke langsung saja kawan-kawan kita coba cek Nah ini akun saya ini Tadi sudah saya cek mengalami masalah tersebut ya Akun Anda memiliki masalah keamanan ya Kita verifikasi ya kawan-kawan ku sekalian ya Nah kita masukkan pertanyaannya Oke kita kirip Nah ini kawan-kawan ku sekalian ya verifikasi pertanyaan keamanan telah mencapai limit Nah disini kawan-kawan ku sekalian ya Jangan panik ya Nah ini akan saya tunjukkan caranya simple ya kawan-kawan ku sekalian ya Ini kita keluar saja ya Kita keluar Dan langkah selanjutnya kawan-kawan ku sekalian ya Simple ini kita menggunakan aplikasi versi lama kawan-kawan ku sekalian ya Silahkan ditonton ya video ada linknya di deskripsi Nah disitu cara download dan Cara penggunaannya sudah saya jelaskan semua disitu Nah berhubung saya sudah ada ya aplikasinya Langsung kita masuk ke aplikasi lama tersebut Nah kita Masuk ke Itu dibatalkan saja kawan-kawan ku sekalian ya Dibatalkan saja jangan di update Langsung Kita akan coba disini Nah kita langsung masuk ke ID login Klik ID login nih kawan-kawan ku sekalian ya Setelah itu kita hapus dulu Nah kita masukkan password yang kita gunakan tadi ya Di aplikasi versi terbaru Ini kita masuk ke aplikasi versi lama 64 ya Oke kita masuk Nah disini tembus kawan-kawan ku sekalian ya Tembus tanpa harus ada verifikasinya Seperti itu ya Tanpa adanya verifikasi tembus dia Masuk ya Seperti itu Nah ini sebagai aplikasi perantara kawan-kawan ku Sebagai aplikasi perantara Pembuka ya Pembuka Sandi Keamanan Terkait dalam pertanyaan tadi ya Kita bisa melakukan pengiriman Disini juga langsung bisa Cuma kita Menggunakan aplikasi yang terbaru kan Nah ini sekedar syaratnya saja Cuma Mampir sebentar jatuhnya ya Oke kita keluar ya kawan-kawan ku sekalian ya Kita langsung keluar Nah kita loko dulu ya Nah Selanjutnya kita masuk kembali kawan-kawan ku ya Masuk kembali ke aplikasi terbaru ya Yang kita gunakan tadi yang tidak bisa ya Yang tidak bisa Masuk ya Langsung menggunakan ID yang sama kawan-kawan 6.4 ya Oke Nah seperti ini kawan-kawan ya Di login yang kedua ini aman kawan-kawan ku sekalian ya Tanpa menggunakan verifikasi sandi keamanan Simple ya caranya kawan-kawan ku sekalian ya Aplikasi lama tersebut Ya kita pergunakan sebagai media pembuka ya Sebenarnya tujuan kita Membukanya Di aplikasi terbaru ya Dikarenakan tidak bisa Kita gunakan cara tersebut Buat kawan-kawan ku sekalian ya Silahkan ya di download Ditonton videonya Di linknya ada tuh ya di deskripsi Ditonton cara download linknya di video tersebut Sudah saya siapkan di deskripsi Oke buat yang belum like subscribe Ya silahkan didukung ya channel ini kawan-kawan ku sekalian ya Dinantikan video-video berikutnya ya Dikarenakan video-video berikutnya ya Sampai jumpa di video-video berikutnya ya